Pemirsa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMK di Mesuji, Lampung akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan remaja berusia 16 tahun itu tak lain merupakan paman dari korban. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Anggi Lestari, siswa SMK Negeri 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Lampung yang ditemukan bersimba darah di Parit, area perkebunan karet, akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan itu adalah suami dari tante korban. Pelaku teridentifikasi dari rekaman CCTV dari salah satu rumah warga saat membonceng korban yang pulang dari sekolah. CCTV inilah yang menjadi petunjuk bagi polisi untuk menangkap pelaku bernama Herman. Herman awalnya hendak merampas barang-barang berharga milik korban karena dirinya sedang terlilit utang. Namun korban melawan hingga pelaku akhirnya menusuk tubuh korban dengan pisau. Usaha membunuh, pelaku tidak menemukan barang berharga milik korban. Pelaku kemudian memperkosa korban sebelum melarikan diri dan bersembunyi di perkebunan karet selama beberapa hari. Belakangan, polisi berhasil membekuk pelaku yang berupaya kabur ke Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Inisial pelaku H, itu merupakan paman dari korban yang sehari-harinya dipanggil buah oleh korban yang merupakan suami dari tantenya. Dukan sementara untuk pelaku berapa orang? Untuk pelaku menurut keterangan yang sudah kita gagal-gagal tersangka hanya sendiri. Jadi pelakunya adalah paman korban sendiri. Motifnya adalah ekonomi, karena tersangka ini memiliki banyak hutang yang sampai saat ini rumahnya sudah dijual untuk membayar hutang dan saat ini masih terdapat sekitar belasan juta rupiah lagi yang harus diselesaikan. Jadi motifnya ingin mengerampas dari letas korban dan tidak menemukan barang berharga dia untuk membayar hutang-hutang yang masih tersisa. Korban Anggila Setari ditemukan tewas oleh warga pada 28 Juni lalu. Pelaku kini terancam hukuman maksimal seumur hidup atau bidana mati. Roy Triono mesuji Lampung